Nah oke guys ya, daripada kali ini aku mau kasih sharing sedikit tentang bagaimana caranya kita download Fortnite ya di Epic Game Nah ini teman-teman ya Epic Game nya sudah saya install Nah bagi kalian yang belum download Epic Game dan atau mungkin belum daftar Epic Game silahkan kalian cek di Youtube aku ya Atau nanti kalau ada aku atau nanti aku akan coba untuk kasih linknya di link deskripsi ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita buka Epic Game nya yang pertama kita buka Epic Game Nah ini sekalian aku juga belum pernah main Fortnite ya jadi aku sekalian record aja sekalian share ke teman-teman semua Nah oke teman-teman untuk yang pertama kita langsung aja cari yang namanya Fortnite Nah disini juga ada Fortnite ya Nah kalau teman-teman di beranda sini belum ada teman-teman cari aja disini Fortnite terus enter Nah langsung ketemu ini ya Nah ini kalau Fortnite kan gratis ya oke tanpa lama-lama kita langsung aja install langsung aja klik ya Nah setelah muncul seperti ini nah ini kan ada video-videonya teman-teman bisa lihat-lihat dulu Nah kalau aku langsung aja ownet ya Nah terus masuk ke library Nah setelah masuk ke library Nah disini aku coba eh nah disini ya teman-teman aku ada satu game yang sudah aku install ya disini sudah terdownload dan juga sudah terinstall ini tinggal launch ya tinggal main nah tapi kan disini Fortnite ya yang aku buat video Fortnite nya nah disini Fortnite aku tuh belum terinstall ya jadi di library sini ada Fortnite yang belum terinstall ya Nah kalian pilih install aja teman-teman ini titik 3 di klik nah nanti dia akan muncul ini keterangan nah teman-teman langsung aja checklist yang I have kerja nah teman-teman bisa baca tapi sini aku enggak baca ya karena bisa Inggris Oke kita klik aja lalu kita accept nah ini dia untuk eh penempatan file-nya ya teman-teman nah disini bisa temen-temen atur ya foldernya ini bisa browse dan teman-teman bisa install sesuka kalian misalkan kalian di C penuh ya ini kan C kan untuk penempatan Windows biasanya nah jadi aku enggak pakai yang C aku pakainya yang data D data D itu adalah harddisk harddisk yang kapasitasnya lebih besar gitu ya Nah aku taruh disini teman-teman nah seperti ini ya terus ini bisa kalian centang atau bisa enggak dan terus ini kalau create shortcut ini dia akan membuat shortcut ya di desktop kalian nanti Oke kita centang keduanya aja biar lebih enak nah terus untuk part ini kalau option Oh ini kurang tahu aku teman-teman biarkan default saja ya pokoknya yang terpenting yang ini ya folder ya nah ini adalah tempat kalian untuk menyimpan game seperti itu teman-teman Oke kita langsung aja klik install nah disini masih installing ya teman-teman Hai aku nggak tahu ini berapa besarnya berapa GB Hai nah ini kita disuruh at friend juga ya nah ini nggak usah ya nggak karena aku disini belum connect nih Oh ini ini dia ini dia ini dia temen aku ternyata ya aku WhatsApp ya aku sudah ngomong-ngomong ini aku sudah lama sekali nggak buka Epic game ya ini kayaknya Facebook aku sudah terhubung ya sudah terhubung ke ke Facebook ya jadi dia ada ada temen aku yang nge-add aku ya Nah kita ke library ini masih prosesnya installing ya temen-temen Nah ini kan ada downloadnya ada titik biru kita klik Nah ini masih proses download temen-temen Nah ini ya ini kita tunggu sampai nanti selesai aja ya temen-temen Nah ini untuk besarnya sendiri adalah 28 GB temen-temen ini nah jadi lumayan ya Nah ini dia baru jalan satu persen Oke kita tunggu saja Nah mungkin ini videonya akan saya skip aja ya karena lumayan lama untuk berhasilnya nanti agar tidak kelamaan aku skip saja Hai Oke temen-temen nanti aku lanjut lagi ya Oke nah oke guys ya ini tadi sudah selesai ya downloadnya ini dia coba kita buka ya Eh tunggu sebentar ini aku coba di desktop tuh ada nggak ya fornet on ya ini kalau sudah atau download guys ya di desktop akan ada tapi coba aku mau buka dari sini aja ya Hai ya ini dia guys Hai jit service Oh berarti ini mungkin ada citernya ya Hai pak yes Hai nah nih guys bisa ya oke sekarang kita mau main fornet nah tapi aku disini belum punya akunnya kita coba aja ya 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 yang penting kita coba dulu masa sudah lama-lama download enggak dicoba ya ya ini gambarnya Ironman dan yang ini aku lupa namanya ya 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 nah ini dia ini kayaknya sudah mulai masuk guys Ya, ini connecting ya Oke guys, ini masih download-download ya Well, you wait, otomatikally apply the best setting system, ya confirm aja guys ya Nah, oke guys, ini aku sudah berhasil ya Nah, ini dia, ini kita tinggal main ya, berarti Ini aku naku Oke guys, disini aku juga belum tahu ya Ini 100 player M PPP, PPP ya, misalnya yang ini Oh, ini kayaknya main sama temen, terus kalau yang ini main sama publik ya Sentur Ventura Oke, ini kita harusnya ini ya Oke guys ya Ya, oke guys ya, disini aku mulai main aja Nah, disini nanti kalau misalkan mic aku agak gak kedengeran Ehm Ya, disini Ya, disini Hive of this strange land is where we'll prepare to stand against him Galactus, the devourer of worlds We must remember who we are Soul Fireman Mystique Dr. Doom Meshit Wolverine And I am Root Indeed Our Greatest War begins here Now We will explore this land We regain our powers And reclaim our memories Join us Together We will defeat Galactus And save all reality Wow, keren guys We will be able to pass Ah, this is not enough Yeah, this is not enough This is how we can play the game 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 We will… This is how we can play the game We will be going to the game Put the red button Set camps down Then set the right button This is how we have to play them Set the red button This is how you can press the pen nah ini aku disini belum paham juga ya apa disini disuruh bayar gitu apa gimana ya Oh enggak guys ya Terima kasih telah menonton! 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 Tak masuk Kini atas temukan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton